Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel Mama Bell Di video kali ini aku mau cari lagi kegiatan harian aku Ini aku mau nyuci piring dulu Jadi hari ini tuh kebetulan banget Mbak gak dateng, gak tau kenapa gak ngabarin Terus cucian piring aku tuh numpuk banget Padahal ini tuh cucian piring pas dari sahur ya Cuman karena sahur aku masak Jadinya sebenernya sih masaknya masak yang simple aja Cuman gak tau kenapa ini cucian piringnya jadi kayak numpuk gini Terus juga kan Abel kan gak puas aja Jadi dia masih sarapan gitu pagi-paginya Jadi ya sudahlah ini numpuk kayak gini Sebenernya sih ini gak numpuk-numpuk banget dan gak terlalu banyak banget ya Karena sih aku yang kecil jadinya keliatannya banyak banget gitu Padahal ini sih biasa-biasa aja Tapi tetep aja yang namanya cucian piring tuh mengganggu mata ya mam Kalau ditumpuk kayak gini Makanya buru-buru aku cuci Jadi mbak aku itu biasanya datengnya itu Gak tentu sih Biasanya jam 8, jam 10 Nah tadi tuh abis aku jemput Abel Kan aku jemput Abel terus setengah 10 ya Aku tunggu sampai jam 10 lewat Wah ini kayaknya gak dateng Ternyata bener aja Daripada nanti makin kesiangan ya kan Kalau udah makin siang gitu Yang ada nanti aku gak bisa ngapa-ngapain Jadi yaudahlah aku nyuci piring aja Nanti kalau mbak aku tiba-tiba dateng yaudah tinggal berhenti Tapi ternyata gak dateng Yaudah aku lanjut Beberes dan sekalian aja deh take video ya Sebenernya akhir-akhir ini tuh aku udah jarang banget numpukin cucian piring kayak gini Biasanya tuh tetep aku cuciin Kalau misalnya ada cucian piring tuh aku cuciin dikit-dikit Jadi mbak aku tuh kalau nyuci tuh gak terlalu banyak gitu Cuman emang pas aku lagi take video ini Cucian piringnya tuh lagi lumayan banyak Lagi aku tumpuk Biasanya tuh udah gak pernah aku tumpuk gitu Udah dikit-dikit tuh aku cuciin Aku cuciin kayak gitu Ini udah beres cuci piringnya Mau aku lap-lap dulu Aku tuh punya kebiasaan Kalau abis nyuci piring tuh selalu nyiprat-nyiprat becek kayak gini Jadinya harus banget di lap-lap sampai kering gitu ya Setelah ini aku mau ngangkat jemuran Di luar tuh mendung tapi gak hujan Cuma mendung-mendung gitu aja Cuaca di rumahku tuh lagi labil ya Ntar kadang panas terik banget Kadang mendung soalnya masih hujan juga Waktu hari apa tuh hujan ya Lumayan lama juga hujannya gitu Cuma intensitasnya itu rendah gitu Gak terlalu deras Cuma stabil Lama gitu hujannya Nah ini mau aku angkatin Karena ini udah kering banget Supaya gak kelamaan di luar Karena kalau jemuran aku kelamaan di luar tuh Jatuhnya nanti takut ada debu gitu ya Soalnya kan pagar aku tuh kan pendek banget tuh ya Jadi rawan debu Soalnya banyak lalu larang motor juga Mobil juga Jadinya udah pasti debu sih Kalau kelamaan di luar ya Jadi kalau misalnya cucian udah pada kering Langsung aku angkat Jangan salvok sama Abi ya mam Dia tuh gak pake celana Ini cuma pake pampers doang Karena abis poop Tadi abis aku cebokin Belum aku pakein celana lagi Karena Abi tuh sekarang Kalau mau dipakein celana Kabur-kaburan mah Jadi yaudahlah ntar aja gitu Nah udah beres Lanjut ke dapur Jadi aku mau bikin dimsung Mumpung masih jam setengah setiga sore ya Karena nanti kalau kesorean Takutnya terlalu mepet maghrib Jadi mumpung Abi nya lagi tidur Lagi nap Sebentar lagi juga kayaknya bangun sih Tapi gak apa-apa Lumayan ya Memanfaatkan waktu Ini aku mau potong-potong dulu Ayam paha filetnya Ini pahanya cuma 300 gram aja Menurut aku 300 gram itu Porsinya itu pas ya mam Gak terlalu kebanyakan Dan gak terlalu dikit juga Jadi lumayan lah untuk stok di kulkas Untuk takarannya Yang nanti aku sebutin ini Untuk ayam 300 gram aja ya mam Kalau misalnya mau bikin yang setengah kilo Atau yang sekilo Bisa disesuaikan aja Untuk ngegiling daging ayamnya Aku pake chopper dari Miku ya Ini masih sama Blender kayak yang kemarin aku bikin Apa? Es root Cuma beda fungsinya aja Kalau yang kemarin kan aku ngeblender es root ya Mata pisau nya juga beda Kalau yang sekarang ini aku mau pake choppernya Untuk dimsumnya Aku selalu pake udang ya Karena menurut aku rasanya jadi lebih enak Lebih gurih gitu Untuk takaran berapa udangnya Berapa gerabnya Aku gak dibang Aku lupa Pokoknya seikhlasnya aja Aku juga ini ngabisin ya Udang stok ngabisin gitu Jadinya aku lupa nimbang Tadi tuh Untuk kulit dimsumnya Aku beli ya di online Jadi pake SMD gitu Hari itu juga sampe Nah ini langsung aja dieksekusi Ini udangnya aku masukin Abis udang Ini satu putih telur Terus ini aku masukin juga Bawang putih ya Dua siung bawang putih Tapi karena ukurannya kecil-kecil banget Jadi aku pake tiga bawang putihnya Nah untuk tepung tapioca nya ini Disesuaikan aja Kalau aku Ini cuma 6 sendok teh ya 6 sendok teh aja Tepung tapioca Abel tuh suka banget sama dimsum Jadinya air-air ini tuh Aku lagi sering bikin Nah ini lanjut lagi Setengah sendok makan garam Terus juga Abis ini tuh Satu sendok makan gula pasir Ini takarannya Disesuaikan aja ya mam Karena kan ini aku pake ayamnya itu Cuma 300 gram aja Terus lanjut lagi Ini setengah sendok teh Penyedap ya Atau totole Dan setengah sendok teh lada Lanjut lagi Ini ada Dua sendok teh Saus tiram Terus juga nanti Dua sendok teh minyak wijen Dan dua sendok teh kecap asin Tapi ini aku Minyak wijennya itu Cuma satu sendok teh aja Karena Waktu pertama aku bikin Aku pake dua sendok teh Minyak wijen tuh Aku kurang suka ya Terlalu strong Rasa minyak wijennya Aku gak begitu suka Jadinya aku pakenya Cuma satu sendok teh Minyak wijen aja Itu udah pas banget sih Menurut aku Soalnya aku gak begitu suka Sama rasa minyak wijen Yang terlalu strong gitu ya Jadi tadi aku kurangin Satu sendok teh Satu sendok teh aja Jadi disesuaikan aja ya mam Ini aku pakein es batu Cuman es batunya gak tau Kenapa jadi kayak lengket gini Kayak nempel-nempel gitu Padahal waktu pagi-pagi Aku cek tuh masih bagus gitu Kepisah-pisah gitu es batunya Ini harus diketrok-ketrok lagi sih Pake es batu juga gak terlalu banyak ya Seininya aja Secukupnya aja gitu Nah ini udah siap Dicoper Ini aku pake chopper miku Ini tuh low watt ya 300 watt aja Rendah banget kan Nah ini harus Diklik Sampai Klik gitu ya Sampai itunya tuh masuk kayak gini Baru udah siap di chopper Miku S Cruiser Blender Juicer Ini tuh Udah Anti bakteri ya mam Jadi dia tuh juga Baby food grade Jadi aman banget Untuk anak-anak Ini juga harus Sampai ngeklik gitu ya Baru deh Bisa digunakan Ini langsung aja Aku puter Ini tuh cepet banget Halusnya Beneran deh tuh ya Bisa dilihat sendiri Bener-bener cepet banget Motornya juga merata Halusnya juga merata Gak ada Gak ada Gerindil-gerindilan gitu Selama aku Bikin dimsum Pake chopper Dari miku tuh Halus Gak ada gerindil-gerindilan Jadi bener-bener halus Abi tuh kayak Sampai Doian gitu Karena emang teksturnya Lembut banget Jadi cocok banget Untuk anak-anak Kadang kan suka ada tuh ya Blender yang Dia tuh gak rata Jadi suka ada yang Masih ada yang bergerindil Kayak gitu kan Nah kalo pake miku ini tuh Bener-bener Halus Merata Nah ini udah selesai Bener-bener cepet banget Halusnya Langsung deh Aku pindahin Ke wadah Untuk dibentuk-bentuk Menjadi dimsum Dimsum apa dimsum sih Kayaknya aku kalo ngomong Beda-beda ya Ntar ngomong dimsum Ntar ngomong dimsum Ya pokoknya itulah Dimsum dimsum Ini tuh Abel Doian banget Abi juga Masya Allah Alhamdulillah Suka banget Karena emang Teksturnya tuh lembut gitu ya Gak bergerindil Jadinya Anak-anak tuh suka banget Semenjak aku punya chopper Dari miku Aku jadi sering Bebikinan Termasuk bikin dimsum ini ya Karena emang Abel doian Terus juga Kan bergizi juga ya Jadi Bisa sering-sering bikin gitu kan Gak usah beli di luar Karena dulu tuh Aku tuh seringnya tuh bikinnya Eh bikin Belinya tuh di luar gitu Ternyata Bebikinan sendiri tuh Lebih enak gitu Lebih higienis juga Dan lebih hemat pastinya Terus nih Yang aku suka dari produk miku nih ya Wadahnya Wadah chopper Wadah blender Atau pokoknya semua wadahnya Ini tuh bener-bener Kalo abis dicuci Gak ninggalin bau sama sekali Gak meninggalkan bau aneh-aneh gitu loh Kadang kan ada blender yang Dia tuh kalo abis dipake Abis dicuci gitu Kadang ada yang berubah warna Terus ada yang meninggalkan bau-bau Gak enak gitu kan Kalo dari miku tuh Gak sama sekali Semua wadahnya tuh bener-bener Gak meninggalkan bau-bau yang aneh gitu Nah ini wortel parutnya Langsung aku campur aja Terus diaduk-aduk rata Untuk kulit dimsumnya Supaya mudah dibentuk Dipakein air ya Dibalur air Yang udah dicampur minyak Sedikit minyak lah Pokoknya sampe dia tuh Kayak sedikit Oily gitu Wadah untuk kukusnya Juga aku Oles-oles Pake air yang udah Aku campur minyak tadi Supaya Si dimsumnya itu Nanti gak nempel ya Pas dikukusnya Ini abi tuh lagi rewel ya mam Dia tuh ngantuk Karena emang jam-jam yang ngantuk Jadinya aku gendong kayak gini Soalnya Udah bosun juga Tadi main sama kakaknya Jadinya udah mulai cranky Yaudah deh aku gendong Supaya dia tidur aja Terus tadi tuh aku Sempet Kelonin di kamar gitu Cuman Gak mau Dia nyapainnya digendong Jadi yaudahlah Aku bawa masak kayak gini aja Nanti juga dia tidur kok Tertidur digendongan Nah ini udah mulai Ngebentuk dimsumnya Waktu aku pertama kali Bikin dimsum tuh Aku bener-bener Kesusahan Ngebentuknya Ya ampun ini gimana caranya Tapi lama-kelamaan Udah terbiasa sih Aku udah mulai terbiasa ya Meskipun Gak mas Apa Meskipun belum Bagus-bagus banget Bentuknya Tapi better lah Daripada yang pertama Karena yang pertama tuh Bener-bener kayak Mekar-mekar gitu loh Kayak gede-gede jatohnya Kalau sekarang tuh Udah mulai mendingan lah ya Udah mulai terbiasa gitu Jadi kayak dicubit-cubit gitu loh Caranya Ya udah mulai rapih lah Jadi kayak berbentuk bunga gitu ya Meskipun Belum rapih-rapih banget lah Belum pro-pro banget Tapi udah Lebih baik lah Menurut aku Bikin dimsum Dengan porsi Segini tuh pas banget ya Jadi paha violeta tuh Cuma 300 gram aja gitu Cuman emang Gak bisa nyetok Yang terlalu banyak gitu Di kulkas Pasti Cepet abis Karena emang Porsinya gak terlalu banyak banget Sampai yang bisa Distok lama di kulkas gitu Enggak Tapi pas banget sih Pas aja gitu Jadi kan Kadang-kadang anak-anak Suka bosen ya Jadi Yaudah Bikin sedikit aja tuh Juga udah cukup Segini juga udah cukup Nah ini udah mau selesai Sedikit lagi Tinggal di kukus Kukusannya juga Udah panas Jadi tinggal dimasukin aja Aku kukus Kurang lebih 20 menit ya Kadang-kadang lebih sih Ini tuh Abel Udah gak sabar banget Pengen makan dimsumnya Udah nungguin dari tadi tuh Mami kapan yang ini Dikukus Mami udah selesai belum Karena emang Dia tuh lagi Sesuka itu sama dimsum ya Abel tuh Kalo lagi bosen Bosannya lama banget Bisa gak makan-makan nih dimsum nih Dalam jangka waktu yang lama Tapi kalo misalnya lagi suka Itu bisa berkali-kali Dia makannya Masya Allah Nah ini yang pertama Udah selesai ya Udah selesai dikukus Tinggal yang kedua Ini langsung aja Aku manggil Abel Karena kasihan dari tadi tuh Dia udah bulak-balik dapur Ini masih panas banget Padahal Tapi emang anaknya gak sabar Tinggal dikipas-kipas aja nanti Nah ini udah selesai Bikin dimsumnya Kurang lebih tuh Satu jam ya Bikinnya Ini kukusan yang kedua Kurang lebih 20 menitan lah Nunggunya Ini yang pertama Masya Allah Ini tuh rasanya enak banget ya Karena gak terlalu gurih Gak terlalu asin juga Pas banget lah pokoknya Oke sekian dulu Video aku kali ini Terima kasih yang sudah menonton Aku mohon maaf Kalo di video aku tuh Masih banyak kekurangan Semoga terhibur Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih